Liburan ke negara yang mempunyai pemandangan yang bagus merupakan impian bagi sebagian besar orang Mencari negara sebagai tempat untuk liburan dan perjalanan merupakan hal yang harus dipersiapkan sebelum berangkat Mulai dari mencari negara terbaik, visa, tiket pesawat, dokumen identifikasi, surat izin mengembudi internasional, asuransi perjalanan, serta dokumen tambahan pendukung Bentang Dunia akan mencoba merekomendasikan 7 negara yang dapat kamu pilih untuk menjadi tempat traveling kamu Dari sekian banyak negara di dunia ini, 7 negara merupakan negara-negara yang sudah mendunia tempat wisatanya Apa saja negaranya? Simak video ini sampai habis ya Yang pertama yaitu negara Kroasia Negara Kroasia merupakan negara nomor satu yang bentang dunia rekomendasikan Negara Kroasia terletak di Eropa Selatan bagian tengah dan menjadi salah satu tujuan wisata para wisatawan di Eropa Kroasia memiliki beragam wisata berupa air terjun yang indah yang terkenal dengan nama Plitvik Lake National Park Yaitu sebuah danau warisan dunia yang berada di sungai Kroasia Sungai Korana telah membentuk 20 danau hambatan batu kapur dan kapur Di antara danau-danau tersebut membentuk air terjun dan cascade yang luar biasa Dan juga salah satu hutan tua di Eropa Air yang mengalir di atas batu kapur dan kapur selama ribuan tahun telah membentuk penghalang travertin Menciptakan bendungan alami yang kemudian menciptakan serangkaian danau, gua, dan air terjun yang indah Proses geologis ini berlanjut hingga saat ini Hutan di taman ini adalah taman bagi beruang, serigala, dan banyak spesies burung langka Yang kedua yaitu negara Slovenia Slovenia merupakan negara kecil yang berada di Eropa Tengah Jika dibandingkan dengan provinsi Bengkulu, luas wilayahnya hampir sama Meskipun negara kecil, kalah untuk tempat wisata yang membuat pengunjungnya terkesima Slovenia adalah juaranya Slovenia menawarkan wisata alam yang cocok untuk melakukan olahraga adrenalin Arum Jeram Olahraga yang membutuhkan keberanian dan membutuhkan adrenalin yang tinggi merupakan ikon olahraga adrenalin yang ditawarkan di negara Slovenia ini Seberapa beranikah adrenalin kalian menaklukkan arus air sungai Soka, Slovenia ini? Kamu juga bakal dikenalkan dengan slidding down rafting boat seperti ini guys Setelah selesai bermain adrenalin, saatnya kita menikmati alam ilalang sambil naik sepeda yang ditawarkan di Slovenia Urat yang kaku karena dinginnya sungai Soka akan hilang Dan peredaran darah akan normal kembali setelah mengayuh sepeda ya guys Negara yang ketiga yaitu Islandia Islandia merupakan salah satu negara yang terlalu dekat dengan kutub utara Negara cantik ini memiliki panorama alam paling memikat seantero jagad yaitu aurora Pemandangan yang merupakan gejala alam yang sungguh indah ini bisa didikmati siapapun yang datang ke Islandia Membicarakan tempat wisata di Islandia tidak akan lengkap tanpa ada aurora Ya, kamu bisa berburu aurora terindah di muka bumi Aurora Borealis Sebaiknya kamu memang memilih lokasi dan waktu yang tepat, sebab penampakan aurora terindah ini tidak bisa diprediksi, namun kamu bisa melihatnya dari tanda-tanda yang muncul sebelumnya Pemandangan langit yang sangat indah membuat manusia terkagum melihatnya Kelap-kelip langit berwarna-warni tanpa lampu buatan manusia ini sungguh sangat mengagumkan Setelah menghabiskan malam dengan aurora, kini tiba saatnya siang dengan mentari yang cerah menyambut kamu Kamu bisa menemukan landscape geologis paling indah Mulai dari gunung berapi, geyser, hingga mata air panas Semuanya dapat kamu temui di Islandia ya guys Kuih, direncanakan ke Islandia Negara yang keempat yaitu Yunani Yunani yang berada di Eropa bagian Tenggara ini memiliki banyak destinasi wisata yang menakjubkan Terutama situs-situs sejarah yang mengundang daya tarik wisatawan dari berbagai negara Ada Partenon, Anaviotica, Santorini, dan lain-lain Partenon merupakan kuil Yunani yang dibangun oleh Dewi Athena Sebagai pelindung Athena pada abad kelima sebelum masehi Partenon dianggap sebagai simbol Yunani kuno dan demokrasi Athena Dan merupakan salah satu monumen budaya terbesar di dunia Sedangkan Anaviotica adalah sebuah lingkungan tinggal kecil yang indah di Athena Bagian dari lingkungan tinggal bersejarah lama yang disebut Plaka Itu terletak di sisi timur laut Bukit Akropolis Rumah pertama dibangun pada era Otto dari Yunani Ketika pekerja dari pulau Anavi datang ke Athena untuk bekerja sebagai pekerja konstruksi dalam renovasi Istana Raja Oton Negara yang kelima yaitu Hungaria Hungaria menjadi salah satu negara Eropa yang terkenal dengan panorama alamnya yang indah Selain itu negara ini memiliki biaya hidup yang relatif rendah Kamu juga akan dimanjakan dengan kuliner lokal yang khas Indahnya arsitektur serta desa-desanya yang menawan Untuk kuliner kamu akan disuguhkan sayuran khas Hungaria yaitu gaulas Gaulas artinya gembala atau gulai Biasanya berkuah kental dengan bahan dasar daging Tetapi di Hungaria gaulas adalah sajian berbahan dasar daging sapi Sayuran yang dimasak sup encer Rasa kuah rempahnya mirip dengan sup Sumatra yang kuat pedasnya dengan merica Gaulas sangat cocok untuk Anda menikmati musim dingin sebagai makanan pembuka Tidak hanya soal makanan Hungaria juga terkenal dengan arsitektur yang indah Bangunan-bangunan yang ada di Hungaria atau Budapest Tersusun dari arsitektur yang sangat indah Seperti yang ada pada gedung parlemen Gereja Matias Rumah Opera Hungaria Sinagoge Agung dan lain-lain Merupakan bentuk bangunan yang indah Dan dipenuhi seni arsitektur Yang keenam yaitu negara Spanyol Selain tim yang kuat di dunia persepak bolaan yang sudah mendunia Spanyol memiliki banyak bangunan yang menjadi landmark dan daya tarik para wisatawan Salah satunya adalah Sagrada Familia di Barcelona Royal Pilis, Prado Museum hingga La Mosquita Yang awalnya merupakan masjid tua dan kini menjadi bangunan katedral Rekomendasi yang terakhir yaitu negara Singapura Singapura terkenal dengan variasi masakan yang luar biasa Mulai dari laska klasik Malaysia, sate Indonesia, kari India, hingga tumisan pedas khas Cina Perpaduan budaya dan masakan Singapura yang berkembang pesat mendorong wisatawan untuk berkunjung Itu dulu ya rekomendasi yang dapat bentang dunia paparkan Jika kamu punya tempat yang indah untuk liburan selain yang bentang dunia rekomendasikan Silahkan tulis di kolom komentar ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!